Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Christian Sutantio di channel Jendela Science. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran kimia SMA kelas 12, yaitu tentang sifat kolligatif larutan. Dan kita masuk ke part yang ke-6, yaitu sifat kolligatif larutan elektrolit. Part ini berisi lanjutan contoh soal dari part sebelumnya. Jadi pastikan kalian tonton terlebih dahulu part sebelumnya. Untuk link playlist sebab ini, saya taruh di sebelah kanan atas, bisa kalian klik. Atau bisa juga kalian klik link yang ada di deskripsi untuk melihat videonya. Oke? Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini. Dan jangan lupa pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke? Langsung kita mulai ya. Kita ke contoh berikutnya. Nah, sebanyak 1,01 gram kalium nitrat atau KNO3 dilarutkan dalam 50 ml air dan ke dalamnya ditambahkan lagi 1,71 gram sukrosa. C12, H22, O11. Jika tetapan kenaikan titik-titik pola air, KB adalah 0,5, berapakah titik-titik larutan? Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa ada 2 macam zat terlarut. Yang pertama kalium nitrat dan yang kedua sukrosa. Lalu, kalium nitrat tergolong dalam elektrolit kuat karena dia tergolong dalam garam. Sedangkan sukrosa tergolong dalam non-elektrolit. Bagaimana cara menghitung kalau ada 2 macam zat berbeda seperti ini? Prisipnya seperti ini ya. Kita kerumus. Terus, kita kembali ke rumus. Di sini kan kita disuruh mencari titik-titik larutan. Berarti untuk mencari TBL kita harus dari delta TBE. Delta TBE apa rumusnya? Delta TBE adalah M dikali KB dikali I. Oke, nah sekarang gini. Tadi kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah pengali buat NT. Berarti kita kembalikan ke konsep aslinya. Konsep aslinya berbentuk seperti ini. NT dikali I dikali 1000 per MP baru dikali KB. Nah, kuncinya ada di sini. NT dikali I. Kalau misalkan ada lebih dari 1 macam, maka NT kali I-nya adalah jumlah dari masing-masing zat terlarutnya. Jadi misalkan di soal ini ada 2 macam zat terlarut ya. Kalium nitrat sama sukrosa. Berarti rumus ini dimodifikasi menjadi apa? Delta TBE sama dengan, saya kasih kurung, NT1 dikali I1 ditambah NT2 dikali I2. Kalau lebih dari 2 ya, misalkan lebih dari 2 ya ditambah terus NT3 kali I3 ditambah NT4 kali I4 dan seterusnya. Tapi ini kan cuma 2 ya. Berarti dikali 1000 per MP dikali KB. Nah, misalkan ini paham ya? Beginilah caranya kalau misalkan zat terlarutnya lebih dari 1. Jadi N kali I-nya dipecah menjadi masing-masing. Nah, kita cari NT1, I1, NT2, I2. Anggap yang 1 itu yang kali umitrat ya. Yang 2 itu yang sukrosa. Oke? Kita cari 1 per 1 dulu. NT1 berarti yang kali umitrat ya. Berarti kan M per MR ya. Berarti MT per MRT. MT-nya berapa kali umitratnya? 1,01. MR-nya berapa? Kita coba hitung dulu ya. KNO3 itu berarti K39 ya. Ditambah 14, ditambah 3 kali 16. 39, ditambah 14, ditambah 48. Kalau kita hitung hasilnya adalah 101. Berarti di sini 0,01. Oke? Setelah NT1 tahu, kita hitung I1. KNO3 itu di dalam air terpecah menjadi K plus dan NO3 min. Artinya di sini N-nya sama dengan 2. Karena dia elektron kuat, I sama dengan N, maka I-nya juga 2. Oke? Jadi I1-nya 2 ya. Ini saya kasih I1 biar membedakan nanti. Terus NT2. Sukrosa nih. Masa terlarut dibagi MR terlarut. Masanya sukrosa di situ 1,71. MR-nya sukrosa C12, H22, O11. Kalau dihitung, C12 itu 12 kali 12, 144. 22 kali 1, 22. 16 kali 11, 176. Kalau kalian jumlah ini 342. Di sini masukkan 342. Berarti ketemunya adalah 0,005 mol. Oke, sampai di sini paham ya. NT2 beres, sekarang I2. I2 ini kan sukrosa. Sukrosa ini kan non-electroid, sehingga dia I2-nya langsung kita masukkan 1. Ya, I2-nya jadi 1. Oke? Kemudian data ini kita masukkan. NT1-nya berapa tadi? 0,01. I1-nya 2. NT2-nya 0,005. I2-nya 1. Dikali 1.000 per MP. Masa pelarutnya, masanya air di sini. Airnya 50 mili, berarti 50 gram ya. Kemudian KB-nya 0,05. Oke, kita hitung. 1.000 dibagi 50 adalah 20. Ya, 20 kali 0,05 adalah 10 ya. Yang di dalam kurung kita hitung 0,02 plus 0,005 dikali 10. Berarti di sini 0,025 dikali 10. Atau 0,25 derajat Celcius. Kemudian, barulah kita bisa hitung TBL-nya. Delta TB sama dengan TBL dikurangi TPP. Oke? Delta TB-nya 0,25. TBL-nya dicari. TPP-nya di sini air ya, berarti 100. Sehingga TBL adalah 100 ditambah 0,25 atau hasilnya 100,25 derajat Celcius. Oke, kita ke soal berikutnya. Larutan A dibuat dari 30 gram soda api atau NaOH yang dilarutkan dalam 900 mili air. Sedangkan larutan B dibuat dari X gram soda api yang dilarutkan dalam 1,2 liter air. Jika penurunan titik beku larutan A dua kali lebih besar daripada larutan B, berapakah X? X ini apa tadi? X ini adalah masa terlarut untuk yang larutan B. Oke? Karena di sini berkaitannya dengan penurunan titik beku, maka kita harus hitung konsentrasi yang mana? Konsentrasi yang molalitas. Karena kan delta TF sama dengan M kali KF. Kita hitung M atau molalitas masing-masing dari larutan A dan larutan B. Oke, kita hitung ya. Di sini M. Saya kasih indeks A untuk membedakannya. MA sama dengan berarti MT per MRT dikali 1000 per MP. MT-nya berapa? MT-nya 30. MR-nya NaOH kita hitung berarti 23 ditambah 16 ditambah 1. berarti 40 ya. MR-nya jadi ini 40 kali 1000 per masa pelarutnya. Ini 900 mili air berarti 900 gram. Kita coret di sini. Ini coret juga menjadi 5 per 6 molal. Oke, sekarang kita ke larutan B. MB sama dengan MT per MRT dikali 1000 per MP. MT-nya sekarang nggak tahu. Jadi X per MR-nya sama. Karena di sini sama-sama soda api ya. Sama-sama NaOH berarti MR-nya 40 juga. Dikali 1000 per MP-nya dalam gram. Ini 1200 berarti ya. 1,2 liter kan 1200 mililiter. Kali 1 berarti 1200. Kita hitung di sini. Coret 5 sama 6. Ini bisa coret lagi ya. 8 berarti ketemunya adalah X per 48. Biarkan dalam X. Nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa penurunan titik beku larutan A. Berarti delta Tf dari A sama dengan 2 kali lebih besar. Berarti 2 kali delta Tf-nya B. Oke. Delta Tf apa rumusnya? Rumusnya M kali Kf kali I. Berarti M A kali Kf. Tidak ada Kf A ya. Karena Kf itu kan untuk air ya. Berarti kan sama ya. Baik Kf A maupun Kf B ya. Kita bilangnya langsung Kf. Kali I A sama dengan 2 kali MB kali Kf dikali I B. Oke. Nah, di sini kita coret dulu sebelum kita lanjutkan. Kf kan sama. Sama-sama air. Berarti boleh dicoret kiri dan kanan. Terus I A dan I B juga sama. Kenapa? Karena sama-sama NaOH. Berarti I-nya sama-sama 2. NaOH kan Na plus dan OH min. Berarti boleh langsung dicoret juga. Atau artinya M A sama dengan 2 M B. Lalu kita masukkan tadi. M A-nya berapa? 5 per 6. Sama dengan 2 kali X per 48. Kita hitung. Di sini 24. Berarti kita kali silang 6 X sama dengan 5 kali 24. 120. Berarti X-nya sama dengan 20 gram. Kita ke contoh soal berikutnya. Untuk membuat 200 ml larutan urea yang isotonik dengan larutan NaCl 0,1 molar, berapa gram urea yang dibutuhkan? Diketahui AR sekian. Nah, di sini ada satu istilah. Yaitu apa? Isotonik. Apa itu artinya isotonik? Isotonik itu artinya tekanan osmosisnya sama. Artinya P-nya sama. Jadi kita bisa langsung tuliskan di sini. P1 sama dengan P2. Misalkan yang P1 itu yang larutan urea ya. Yang P2 itu yang larutan NaCl. Oke. Nah, apa rumus dari P? P adalah M R T I. Iya kan? Jadi kalau misalkan P1 berarti M1. Molaritas larutan pertama R. R tidak ada R1, R2 ya. R itu sama ya. Nanti kita bisa coret di ruas kiri dan ruas kanan. T pun sama karena tidak diketahui apa-apa di sini. Dianggap suhu larutan urea sama dengan suhu larutan NaCl. Jadi kita masukkan T saja. Kali I1. Sama dengan M2 R T I2. Oke. R sama T bisa kita coret ya. Kemudian kita masukkan di sini. M1 kan punya e-urea. Kita jamberkan ya. Jadi MT per MRT dikali 1000 per VL. Jangan lupa digalikan dengan I1. Lalu di sini M2 kita tidak perlu jabarkan M2 seperti M1. Karena M2 ini kan miliknya NaCl. NaCl sudah diketahui molaritasnya 0,1 molar. Ini adalah M2. Jadi bisa kita langsung masukkan M2 itu 0,1. Lalu di sini ada I2. I2 itu berarti kan faktor Vanhoef-nya NaCl. Kita jabarkan NaCl menjadi Na+, dan Cl-. Berapa jumlah ionnya? Jumlah ionnya adalah 2. Karena satu buah ion Na+, dan satu buah ion Cl-. Nah, karena NaCl adalah elektrolit kuat, maka I sama dengan N. Karena I sama dengan N berarti I-nya juga 2. Jadi kita masukkan di sini I2-nya 2. Oke. MT. MT di sini punya urea ya. Ditanyakan ya. Jadi biarkan MT. MRT. MRT di sini. MR-nya urea. Kita cari dulu MRT sama dengan 1 dikali AR-nya C, 12 ditambah 1 dikali AR-nya U, 16 ditambah 2 dikali AR-nya N, 14 ditambah 4 dikali AR-nya H, 1. Berarti 12 ditambah 16 ditambah 28 ditambah 4. Hasilnya adalah 60. Oke. 60 langsung kita masukkan ke MRT di sini. Oke. Kali 1000 per VL. VL-nya volume larutan. Ini ya. 200 mililiter. Lalu I1. I1 di sini adalah miliknya urea ya. Urea itu non-electrolit sehingga I-nya 1. Sama dengan 0,1 kali 2 berarti 0,2. Lalu kita coret. 1200, 5 ya. 5 coret lagi sama 60 jadi 12. Nah jadi di sini tinggal MT per 12 sama dengan 0,2. 12-nya langsung pindah ke ruas kanan jadi 0,2 kali 12. Atau MT-nya adalah 2,4 gram. Oke. Jadi di sini masa ureanya adalah 2,4 gram. Oke. Kita ke soal berikutnya. Agak lebih kompleks lagi. Sebanyak 7,2 gram MgSO4 dilarutkan dalam 600 mililiter air. Ternyata larutan ini membeku pada suhu sekian. Jika air Mg, S, dan U sekian, masa jenis air sekian, dan tetapan penurunan titik berkemual air ya. Atau KF sebesar sekian. Maka tentukan derajat ionisasi. Nah ini kita disuruh mencari apa ini? Ini adalah alpha. Oke. Nah sebelum mencari alpha maka kita harus mencari apa? Mencari I. Karena ingat tadi rumusnya, I sama dengan 1 plus N min 1 kali alpha. Ngerti ya? Jadi kita harus mencari I-nya terlebih dahulu sebelum mencari alpha. Oke. Di sini berkaitannya sama apa? Sifat kolligatifnya sama titik beku. Karena sama titik beku kita hitung delta Tf-nya dulu. Jadi delta Tf sama dengan Tf-nya dikurangi Tfl. Tf-nya berapa? Karena ini air 0 ya. Tf-nya berarti min 0,3348. Berarti min kena min jadi plus ya. Jadi 0,3348. Oke. Setelah itu kita masukkan ke rumus delta Tf sama dengan M dikali Kf dikali dengan I. Oke. Delta Tf-nya berapa? 0,3348. M di sini molalitas. Sehingga kita langsung uraikan menjadi Mt per Mrt dikali 1000 per Mp dikali Kf. Kf langsung masukkan aja ya. 1,86. I-nya ini yang akan kita cari. Oke. 0,3348. Sama dengan Mt-nya berapa masanya ini? 7,2. MgS4 kita hitung ya. Mg24 berarti 24 ditambah S32 ditambah 16 kali 4. Hasilnya adalah 120. Per 120 dikali 1000. Di sini 600 ml air berarti 600 gram ya. Ini 600 dikali 1,86 dikali I. Oke. Ini kita coret ya. Ini 0,3348. 7,2 x 10,72. Per 120 x 6, 720. 1,86 kali I. Ini coret 1, ini coret 10. Kemudian 10-nya dikali ke kiri, 3,348. sama dengan 1,86 I. I-nya berarti sama dengan 3,348 dibagi 1,86. Kalau kita hitung hasilnya adalah 1,8. Oke, sampai sini paham ya. Nah, setelah I ketemu, baru kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, kita jabarkan dulu di sini. Kan MgSO4. MgSO4 itu akan terpecah menjadi Mg2+, dan SO4 2-. N-nya berapa di sini? N-nya 2. Sehingga kita masukkan ke rumusnya faktor Vanhoef. I sama dengan 1 plus N-1 kali alpha. I-nya tadi 1,8 dari perhitungan. Kemudian 1 plus 2-1 kali alpha. 1,8 sama dengan 1 plus 2-1 kan? 1,1 kali alpha, alpha. Berarti alphanya 1,8 dikurangi 1. 0,8. Boleh juga disebut sebagai 80%. Sama saja. Oke, paham ya? Jadi mulai bisa memahami ya perbedaan bagaimana cara menghitung sifat kolligatif larutan elektrolit jika dibandingkan dengan sifat kolligatif larutan non-elektrolit. Intinya sebenarnya sama, hanya membedakannya adalah pada I, atau faktor Vanhoef. Oke. Nah, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.